K.Polres Sumedang, AKBP Hari Berata, pimpin press release kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumedang yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini. Press release beberapa kasus menonjol yang ditangani baik oleh reskrim Polres Sumedang, ataupun kasus tindak bidana yang ditangani reskrim Polsek di jajaran Polres Sumedang, ada 6 kasus menonjol yang terjadi selama kurun waktu 2 minggu terakhir. Pembunuhan yang di wilayah Tanjung Sari dan terakhir aborsi, yang mana kakak media sudah sama-sama ke TKP dan Alhamdulillah pada saat yang bersamaan jajaran kita, R Riadir, Pausi K.Pengkel dari sahabat dan pengembangan masyarakat 좋은 masyarakat kepada darah matang-matang kemungkinan yang berhasil di korang mau. Khusus itu cerah mau. Untuk pelaku yang sering mereka melakukan ketembidikan akibatan wajah jumelah bilayah Sumedang, hampir rata-rata dari kabupaten sebelah jadi modus operandinya mengambil kendaraan yang diparkir kemudian lampa di kunci setang atau kunci tambahan hampir rata-rata juga masyarakat kita tanah-lalai biarkan kunci di setang kendaraan sementara pelaku yang kita amankan dari 6 laporan polisi yang ada selama 2 minggu terakhir ini ada 17-an orang 17 orang yang kita amankan yang ada di belakang kita semua ini komponen ya? iya, untuk jaringan Curran Mor ini merupakan komponen dan sudah kita identifikasi ada beberapa komponen lagi yang masih melakukan di wilayah kita kalau peran-perannya? peran-perannya sama melakukan mengambil barang yang dikabin khususnya itu dari Sumedang, Jawa Barat Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati